Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnama The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Hua Wudong Qian Kun atau Martial Universe Season 4 Episode 5 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong si bocah jenius telah berhasil mengalahkan Cao Zhen Dan ia pun juga menangkap Teng Lei Dan juga merebut jurus bayangan tingkat 9 dari Teng Lei Dan saat ini Lindong otw menuju kota boneka Yin Untuk merebut simbol kuno Dan kini Lindong pun sudah sampai Di depan kota boneka Yin Tapi disitu Lindong melihat Kalau penjagaan kota sangatlah ketat Lindong pun segera bertanya kepada Teng Lei Bagaimana cara memasuki kota Tapi tak disangka tanpa harus memaksa Teng Lei pun memberitahu Lindong jalan alternatif Untuk memasuki kota boneka Yin Lindong pun segera terbang berjalan Melewati jalan alternatif itu bersama Xiaodei Tapi ternyata Kipembunuhan di sepanjang jalan itu Begitu kental Xiaodei pun menilai Kalau Teng Lei sengaja menunjukkan jalan kematian ini Kepada Lindong Dia mencoba menggunakan Ki pembunuh yang jahat dari gunung boneka Yin Agar Lindong mati disini Akan tetapi Ki pembunuh yang jahat disitu Dinilai Xiaodei Masih sulit untuk mengalahkannya Xiaodei pun dengan cepat Merilis sekel perlindungan tubuh Untuk mereka berdua Dan dengan itu Mereka pun segera meneruskan Perjalanan dengan aman Sin lalu beralih di aula utama Lantai paling atas istana boneka Yin Dimana saat ini Tengsa sang ketua boneka Yin Muncul untuk menemui Para tetua cabang Dan seluruh anggotanya Tengsa pun memastikan Apakah semuanya sudah siap Ia pun lalu menoleh ke atas Dan melihat sinar matahari Sementara Lindong kini diam-diam Juga sudah sampai Di atas pekar tembok Lindong bersama Xiaodei Kali ini mulai mengamati kegiatan Dari sekte boneka Yin itu Lindong melihat Kalau disitu ada Tiga orang monster ranah manifestasi Dan simbol saat ini Sedang dipegang oleh Tengsa Menurut Xiaodei Jika Lindong turun sekarang Maka itu sama saja Bunuh diri Maka dari itu Ia menyuruh Lindong Untuk menunggu mereka Mempersembahkan simbol kuno Terlebih dahulu Dan baru mencari Kesempatan untuk bertindak Lindong pun bertanya-tanya Saat ini apa yang sedang Mereka tunggu Xiaodei pun lalu menunjuk ke atas Dimana pada saat ini Sedang akan terjadi Fenomena gerana matahari Dan benar saja Ketika gerana matahari itu Telah sempurna Tengsa pun segera memulai ritual ini Ia pun segera mengeluarkan simbol kuno Dan menyuruh semuanya Untuk bersiap memecahkan sekel Dari pusaka yang paling berharga itu Keluarnya pusaka itu Seketika membuat Lindong merasa Kalau simbol spiritualnya Mengeluarkan respon yang sangat ekstrim Xiaodei menilai Kalau itu justru bagus Karena saat ini Simbol kuno Benar-benar sudah berada di depan mata Tengsa pun kini menyuruh semuanya Untuk mengaktifkan formasi Sembilan Arkana Iblis Sin Masing-masing anggota pun Mulai mengeluarkan kekuatannya Dan menyalurkannya Untuk membentuk formasi Seketika kini terbentuk Sekel-sekel lingkaran Yang berputar-putar Yang menerangi seluruh Aula istana Menurut Xiaodei Mereka ternyata saat ini Sedang ingin memanfaatkan Fenomena gerana matahari Untuk memicuki Dingin jahat di bawah tanah Untuk menghancurkan Sekel simbol kuno Tengsa pun kini mulai menembakkan Sembilan mata darah Yin Untuk menghancurkan Sekel Dan Sin lalu beralih Diperlihatkan Gadis cantik Nanjelita Ling King Zhu Yang saat ini sedang terbang Menggunakan Teratai terbang Dimana saat ini Ia merasakan sedikit Fluktuasi kekuatan Yuan Yang sangat aneh Pak Tua Malau Yang bersama King Zhu Pun jadi senang Dengan respon Ketua Istana Terhadap kekuatan Yuan Yang benar-benar tajam Dan sensitif Ia pun lalu bertanya Apakah ia perlu Untuk menyelidikinya Akan tetapi Menurut King Zhu Ia rasa itu tidak perlu Karena fluktuasi itu Hanya sebentar saja Dan mereka Masih punya urusan Yang lebih penting Dan saat akan Meneruskan perjalanan King Zhu pun melihat Gunung Tianyan Dimana itu adalah tempat Dimana saat itu King Zhu mendapatkan Hati nirwana Di makam kuno Tianyan itu Dan jika nona King Zhu Ingin jalan-jalan Ke istana Maka Pak Tua Malau Disitu siap Untuk menemannya Pergi bersama Tapi tiba-tiba saja King Zhu pun Seketika teringat Momen indahnya Bersama dengan Lindong di tempat itu Hal itu membuat King Zhu pun Saat ini terbuai Oleh lamunannya Tapi selang beberapa Waktu Pak Tua Malau Pun jadi khawatir Dengan King Zhu Yang tiba-tiba Terdiam beberapa saat itu King Zhu pun Segera menenangkan Para bawahannya Kalau ia tak apa-apa Dan ia pun Mengajak semuanya Untuk segera pergi Menyelesaikan tugas Yang diembankan Oleh master mereka Sin beralih kembali Di istana bonekain Dimana saat ini Terjadi ledakan yang hebat Dari formasi Yang dipentuk oleh Tengsa dan anggotanya Shoude pun Jadi penasarin Bagaimana kondisi Sekel simbol kuno Setelah ledakan itu Dan ternyata Tengsa pun Kini berhasil Menghancurkan Sekel dari simbol kuno Ia pun langsung Tertawa terbabak Karena menurutnya Sekte bonekainnya Akan mampu Untuk menyapu Bersih seluruh Dinasti Dayan Para anggota pun Segera mengucapkan Selamat kepada Tengsa Dan karena sudah Tak sabar lagi Tengsa pun Segera akan Mengambil simbol kuno itu Melihat hal itu Lindong pun Ingin segera bertindak Karena ia tak mau Simbol itu jatuh Di tangan Tengsa Tapi Shoude pun Segera menghentikan Lindong Karena kelihatannya Ada sesuatu yang aneh Pada simbol itu Dan benar saja Karena tiba-tiba saja Muncul sesuatu Dari simbol itu Yang ternyata Itu adalah Leluhur tua hemo Atau senior Pupil hitam Shoude pun Lalu mengatakan Kalau dugaannya Memang benar Bahwa simbol kuno itu Tidak sesederhana Itu untuk mendapatkannya Tengsa pun Segera bertanya Siapa orang tua Yang muncul itu Pupil hitam pun Lalu balas berkata Kalau orang yang Belum mendapatkan Pengakuan Maka tidak akan Berjodoh dengan Simbol kuno Tapi Tengsa pun Tak takut sama sekali Dan ia meremehkan Sekuat apapun Pupil hitam Tapi sekarang Menurutnya Ia hanyalah Berupa bayangan yang cacat Ia pun segera Menyuruh semua muridnya Untuk menyerang Pupil hitam Dengan aba-aba dari Tengsa Semuanya pun Kini menembak Simbol kuno itu Dengan kekuatan Masing-masing Tapi tak disangka Semua tembakan Tembakan itu Malah disedot Dan balik Diledakkan Oleh Pupil hitam Beberapa Anggota sekte Disitu pun Dihisap Sampai kering Membuat Para anggota Sekte Boneka Yin Pun jadi panik Sampai-sampai Kedua Bawaan Tengsa pun Mengusulkan Agar Tengsa Menghentikan dulu Perlawanan Terhadap Simbol kuno Dan kini Pupil hitam pun Telah kembali lagi Masuk ke dalam Simbol Kekuatan mengerikan Dari simbol itu Membuat Lindong Sangat terkejut Sio Teng pun Lalu menjelaskan Kalau itu adalah Kekuatan kematian Dan ia pun Tak menyangka Walaupun Situa Pupil hitam Sekarang hanya Bayangan yang cacat Tapi Dia sangat kuat Seperti ini Dan kini Tengsa pun Dikejutkan oleh Suatu Karena muncul Sekelompok orang Yang menyerang Anak buahnya Dan ternyata Itu adalah Rombongan Sekte Iblis Agung Yang dipimpin Oleh Mulai Yang datang Bersama Musian-sian Jelas kedatangan mereka Yaitu untuk merebut Busaka yang sangat Berharga Yang selama ini Diam-diam Disembunyikan oleh Tengsa itu Kedatangan sekte itu Membuat Lindong Beranggapan bahwa Semakin sulit Dan rumit Untuk merebut Simbol kuno itu Dan tiba-tiba saja Ini datang lagi Sekelompok orang Yang tentu saja Kedatangan nyata lain Tak bukan Adalah untuk ikut Meminta bagian Dari busaka Tertinggi itu Dan ternyata Itu adalah sekte Yang dipimpin oleh Wuzong Mereka semua Yang ada disitu Sangat penasari Sebenarnya Kayak apa sih Benda busaka Tertinggi itu Jelas hal itu Membuat Tengsa Tak tinggal diam Dan akan menghabisi Siapapun yang akan Menghalanginya Mulai pun mulai Mengatur rencana Dimana ia menyuruh Musian-sian Untuk langsung Merebut busaka itu Saat perang Pecah nanti Dan kini Mulai dan Wuzong Pun maju menyerang Menghadapi hal itu Tengsa pun segera Menembaki mereka berdua Tapi Mulai dan Wuzong Pun terus maju Mencari celah Untuk menyerang Tengsa Hingga akhirnya Mereka bertiga pun Bertarung dengan Sengit Dengan Tengsa Masih sendirian Melawan Mulai Dan Wuzong Sementara itu Musian-sian pun Segera mengajak Para bawahannya Untuk maju Mengambil busaka itu Jelas sekte boneka Pun tak tinggal diam Kedua Bawaan Tengsa pun Segera merilis Dua boneka cimat Tingkat supreme Untuk menghadang mereka Dua tetua dari Sekte Iblis Agung Pun segera maju Untuk melawan Salah satu Dari boneka itu Sedangkan Anggota Wuzong Pun juga segera maju Untuk melawan Boneka cimat Satunya lagi Lindong pun terkejut Karena sekte boneka Masih mempunyai Dua boneka Tingkat supreme Sehingga menurutnya Sekte boneka ini Memang layak Menjadi nomor satu Di kerajaan Dahuang Xio De pun menilai Kalau situasinya Sekarang semakin sulit Karena beberapa Tetua Iblis Agung Dan aliansi Wuzong Paling tidak Adalah master Di ranah manifestasi Dan mereka semua Saling memperebutkan Simbol kuno Xio De pun lalu bertanya Apa rencana Lindong selanjutnya Lindong pun dengan penuh Berjaya diri menjawab Kalau ia akan menunggu Sedikit lagi Karena Lindong yakin Pasti ada kesempatan Sementara kini Mulai dan Wuzong pun Masih mengeroyok Tengsa Tapi tampaknya Mereka berdua pun Tak mampu Untuk mengalahkan Tengsa Menurut Tengsa Dalam beberapa tahun ini Kemampuan mereka berdua Tak ada kemajuan Sama sekali Pernyataan itu Jelas membuat Mereka berdua pun Kesal Wuzong pun Segera mengerahkan jurusnya Yaitu retakan Elang Iblis Sedangkan Mulai pun Mengerahkan jurusnya Yaitu tubuh mistis Tanpa batas Mereka berdua pun Lanjut menyerang Tengsa Secara bersama-sama Tapi tak disangka Dengan mudahnya Tengsa menghancurkan jurus Dari kedua Ketua sekte itu Karena memang Sebelumnya Tengsa telah sukses Menerobos sempurna Ranah manifestasi Bagaimanapun juga Mulai dan Wuzong pun Tak akan mampu Untuk mengalahkan Tengsa Sedangkan Tengsa Walaupun sudah mencapai Ranah manifestasi sempurna Yaitu Ternyata Belum mampu Memecahkan pusaka Tertinggi itu Tengsa pun Lalu mempunyai ide Yaitu Lalu mengajak Kedua sekte itu Untuk bekerja sama Menggabungkan semua Master Untuk memecahkan pusaka itu Dan jika berhasil Tengsa akan bersedia Untuk membagi pusaka itu Dan karena tak ada Pilihan lain Mulai dan Wuzong pun Akhirnya menyepakatinya Dan kini Masing-masing dari Tiga sekte Mempunyai tiga master Dengan ranah manifestasi Sehingga totalnya Ada sembilan master Ranah manifestasi Yang akan bersama-sama Memecahkan simbol kuno Semua orang pun Kini sangat kagum Karena sembilan master Dengan ranah tinggi Berkumpul dan beraliansi Ini adalah momen Yang sangat-sangat Jarang terjadi Dan tanpa menunggu Waktu lagi Ketika sekte itu pun Segera mengeluarkan Kekuatan bersama-sama Ke arah simbol kuno Jelas kekuatan Dari kumpulan sembilan master Itu memiliki Daya tembah Yang sangat besar Menimbulkan Gelombang energi Yang sangat dasyat Yang menggetarkan Seluruh istana Orang-orang pun Kini saling melindungi Tubuhnya sendiri Dari gelombang Kekuatan yang besar itu Tapi tiba-tiba saja Kumpulan dari kekuatan Yang maha dasyat itu Masih sanggup Diserap oleh simbol kuno Dan mengempaskan Semua orang di situ Tengsa pun Kini sangat kesal Karena sekali lagi Yang belum berhasil Menjebol pusaka itu Dan jelah ini Segera dimanfaatkan Oleh Lindong Lindong pun langsung Melesat cepat Ke arah pusaka itu Jelas hal itu Membuat semuanya Pun sangat terkejut Bisa-bisanya Bocah tengi itu Selalu memberikan Kecutan yang Tak dinyana-nyana Guys Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimalur Cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh